Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang Cara menghitung NEM dan juga nilai rata-rata ijazah Mungkin bagi teman-teman yang fresh graduate Masih ada yang kebingungan untuk cara menghitung NEM Dan juga nilai rata-rata ijazah Karena pas pendaftaran di website ataupun di lainnya Pasti ada disuruh menulis rata-rata ijazah atau NEM Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya akan membahasnya Oke sekarang kita ke yang pertama yaitu cara menghitung NEM NEM itu adalah jumlah keseluruhan nilai yang diujian nasionalkan Contohnya disini pada nilai ijazah ini Itu yang diujiankan itu ada 4 mata pelajaran Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, dan kompetensi kealian Jadi untuk NEMnya itu kita jumlahkan teman-teman Yang ini, lalu kita jumlahkan dengan ini Kita jumlahkan dengan ini, dan kita jumlahkan dengan yang ini Kalau untuk teori kejuruan dan praktik kejuruan Itu sudah dicari rata-ratanya yaitu yang ini Jadi kita menghitungnya dengan yang ini Berarti untuk NEMnya itu Kita hitung teman-teman Berarti untuk NEMnya kita hitung 7,80 Ditambah 8,00 Ditambah 9,75 Ditambah 8,65 7,80 Ditambah 8,00 Sama dengan 15,8 15,8 Ditambah 9,75 Sama dengan 25,55 25,55 Ditambah 8,65 Sama dengan 34,2 Berarti untuk NEMnya Itu adalah 34,2 Jadi apabila di dalam pengisian formulir pendaftaran itu ada tulisan IPK Atau Ijazah Itu berarti teman-teman pengisiannya itu yang ini teman-teman Yang NEM ini Jadi teman-teman mengisinya yang ini 34,2 Kalau IPK ini kan untuk diploma ataupun sarjana Nah kalau Ijazah ini berarti NEM kita Berbeda halnya lagi kalau yang ditanya rata-ratanya Kali kita sudah menghitung NEMnya Kalau yang ditanya adalah rata-rata nilai ujian nasionalnya Berarti tinggal kita bagi teman-teman Di sini tadi sudah kita jumlakan yaitu nilai bahasa Indonesia Inggris, Matematika Dan kompetensi keahlian Sudah kita jumlakan yaitu 34,2 Apabila kita ingin mencari rata-ratanya Berarti tinggal kita bagi 4 Karena di sini yang di ujian nasional kan adalah 4 mata pelajaran Berarti NEM ini kita bagi dengan 4 34,2 kita bagi 4 Maka hasilnya adalah 8,55 Jadi nilai rata-rata dari ujian nasional ini Itu adalah 8,55 Ini yang ditanya apabila nilai rata-rata ujian nasional Kalau yang ditanya itu adalah nilai rata-rata dari ijazah Beda lagi teman-teman Kalau yang ditanya itu nilai rata-rata ijazah Berarti teman-teman menghitungnya Dijumblahkan keseluruhan nilai sekolahnya Dari yang paling atas sampai yang paling bawah Dijumblahkan secara keseluruhan Nanti kalau sudah ketemu hasilnya Lalu dibagi mata pelajarannya ada berapa Contohnya di sini ada 19 mata pelajaran Berarti dijumblahkan secara keseluruhan Lalu dibagi dengan 19 Sombamanya dari ke-19 mata pelajaran ini Totalnya adalah 171 Sombamanya totalnya adalah 171 Lalu dibagi dengan 19 teman-teman Ini kalau untuk nilai rata-rata ijazah Bukan nilai rata-rata ujian nasional Beda lagi teman-teman Kalau yang ujian nasional seperti tadi Yaitu yang ini Kalau untuk nilai rata-rata ijazah Berarti dijumblahkan secara keseluruhan Nilai sekolahnya Lalu dibagi mata pelajarannya ada berapa Sombamanya mata pelajarannya ada 19 Berarti 171 dibagi 19 Maka hasilnya adalah 9 Jadi untuk nilai rata-rata ijazahnya Itu adalah 9 Lalu bagi teman-teman yang fresh graduate Ataupun lulus tahun ini Pastikan kebingungan Karena tidak ada ujian nasional Oleh karena itu Bagi teman-teman yang fresh graduate Gunakan saja untuk nilai sekolah Jadi umamanya Tahun ini itu untuk ujian nasionalnya Ada 4 mata pelajaran Umamanya Indonesia, Inggris, Matematika Dan juga kejuruan So umamanya Yang di ujian nasionalkan Berarti teman-teman gunakan saja nilai sekolah tersebut Sebagai materi ujian nasional Nilainya jumlahkan Sebagai untuk NEM Ataupun sebagai rata-rata Jadi teman-teman gunakan Ujian sekolah Nilai sekolah Sebagai nilai ujian nasional Karena pasti perusahaan juga tahu bahwa Lulusan tahun ini itu tidak ada Untuk ujian nasionalnya Nilai ujian nasionalnya Maka dari itu teman-teman gunakan nilai sekolah Sebagai pengganti dari nilai ujian nasional Jadi seperti itu teman-teman Untuk cara menghitung NEM Rata-rata dari nilai ujian nasional Dan juga rata-rata dari ijazah Oke mungkin itu saja dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Jangan lupa subscribe channel ini Dan like video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!